Halo guys, kali ini kita akan berkunjung ke kota Teluk Melano yaitu salah satu ibu kota dari kecamatan Simpanghilir letaknya di tepi sungai Melano nama Melano sendiri diperkirakan karena letaknya di Teluk kemudian juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Teluk Melano ini adalah karena dulunya adalah merupakan tempat para maulana sehingga disebutlah menjadi Teluk Melano ibu kota daripada kecamatan Simpanghilir ini memang lebih strategis karena sarana transportasi yang lancar untuk menuju ke Pontianak baik melalui feri maupun melalui kendaraan air dapat berjalan dengan lancar kemudian pada waktu kayu masih menjadi andalan utama ekspor daripada Kalbar Teluk Melano ini merupakan tempat persinggahan kayu-kayu dari daerah pedalaman Kabupaten Ketapang maupun kayu utara sendiri selain disebut tempatnya para maulana pada zaman kerajaan wilayah ini menjadi salah satu wilayah penembahan kerajaan Simpang yang cukup terkenal beberapa peninggalan sejarah terdapat di kota ini salah satunya adalah keraton kemudian juga tempat situs makam Kubro yang berada di daerah pedalaman sungai Melano ini pada malam hari meski tidak terlalu ramai kota Melano ini juga masih terlihat lalu lintas kendaraannya cukup lancar karena merupakan urat nadi antara Teluk Batang ke ibu kota kayu utara Sukadana maupun ke kabupaten ketapang melalui jalan Teluk Melano ini sekarang Teluk Melano merupakan salah satu tiga kota yang terbesar di kabupaten kawing utara yaitu Teluk Batang Teluk Melano dan Sukadana ke depan diharapkan Teluk Melano ini menjadi pusat ekonomi di kawasan Kabupaten Kayu Utara karena dapat menghubungkan antara Kabupaten Kayu Utara Ketapang kemudian juga Kelak akan menjadi tempat pelintasan untuk Kabupaten Sekadau Sintang dan Melawi Dengan kerobat tua Kususuri lorong 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 kehidupan Ditemani bintang dan rempulang Ku melangkah penuh harapan Kususuri jalan itu Ku melihat anak kecil yang terpidu yang kususuri kemudian